Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Nusantara dan Saudaraku yang ada di luar negeri Pagi ini saya melakukan Pemantuan di Gorkaliurang Spesial pagi ini Tambaknya merapi pada tanggal 7 Februari 2021 Ini pada pukul 05 Lebih 17 menit Ada awan yang cukup Indah namanya awan lentikuler Ya Awan ini menyelimuti Kawasan puncak merapi Dan Di sebelah sisi timur Matahari tanpa Mulai menyinari Kawasan puncak dan menjadi pemandangan Yang sangat indah sekali Semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan Keselamatan dan tentunya Murah riski Hari ini hari minggu Minggu wakih Pasaran wakih Dan ini menjadi sesuatu yang indah Hari minggu ini Hari libur Semoga saudaraku selalu diberikan Kemudahan dari segala urusan Dan dijauhkan dari segala Macam marah bahaya Inilah yang disebut dengan awan topi Atau awan lentikuler Yang merupakan fenomena Yang terjadi di gunung api Terutama di gunung merapi Biasanya itu terjadi Selepas pukul 6 pagi Nah ini Pukul 05 Sudah ada awan lentikuler Dan menjadi pemandangan yang sangat indah Tentunya Pagi ini spesial ya Teman-teman Minggu Karena hari libur ya Banyak sekali yang datang disini Dan ini juga ada Saudara saya juga nih ya Dari Banjar, Jawa Barat ya Banjar, Pak Toman, Jawa Barat Jawa Barat ya Naik motor disini ya Naik motor Sama istri Sama istri Ini juga dari teman kita Dari Malang ini Juga masih disini ya Pagi ini spesial Udaranya Sangat cerah ya Seger ya Dan kita juga masih bisa mendengarkan suara-suara flora fauna Lerek merapi ini ya Luar biasa Ibu-ibu sehat bu Sehat ya Pagi sehat Sehat bu Semuanya bu Alhamdulillah Ya pagi ini sangat cerah ya Udaranya sangat cerah Segar ya Dan Visual merapi juga bisa kita lihat Meskipun barusan ya Ini Puncaknya Terutup oleh awan Yang mementuk Lukisan yang sangat indah sekali Ya saudaraku Dimanapun Anda berada Setelah saya di Gorkaliurang Ini saya bergeser di Bukit 76 ya Untuk melihat View merapi yang Tidak terhalang oleh Bangunan tower Ataupun Bangunan-bangunan yang lain ya Pagi ini Spesial Sangat indah Meskipun Puncak merapi Masih ditutup Ya Tertutup oleh awan Yang bergeser ke arah timur Ya saya tidak sendiri disini Ditemani Bapak Dukuh Kaliurang timur Bapak Angga Daniawan ya Yang pagi ini Lokasi ini Lokasi ini namanya Bukit 76 ya Jadi ini merupakan Salah satu spot Satu destinasi Yang nantinya Kedepan Sebagai salah satu penunjang Dari Bukit beserta Kaliurang ya Nanti jip-jip itu barangkali akan dilewatkan di bawah sini Kemudian orang akan naik ini untuk melihat cium rapi Ini tidak ada halangan apapun ya Jadi tempat ini memang Memang ini Jadi tempat ini memang salah satu spot Selain gaduh pandang yang bisa untuk melihat merapi Jadi tempat ini sangat terkomitif banget ya Untuk melihat merapi secara langsung Tanpa halangan apapun Jadi kita bisa lihat gunung turgo ini ya Turgo, Pelawangan Dan lekuk-lekuk sungai boyong ya Lekuk-lekuk sungai boyong Dan ini tentunya menjadi salah satu spot pilihan ya Buat teman-teman yang ingin wisata petualangan ya Namun saat ini karena masih siaga Jadi masih belum bisa dibuka ya Dibuka Dibuka Ya, terima kasih Wak ya Siap Ya Bukit beserta Di Bukit 76 ini kita bisa melihat lekuk-lekuk sungai boyong ya Nah ini adalah cek dam ya Cek dam sungai boyong ya Sampai kita Sampai pemandangannya Tembus langsung ke gunung merapi ya Pagi ini spesial gunung merapi juga Meskipun puncaknya belum terlihat ya Tetapi ada awan ya Awan topi ya Awan topi Masara di sini juga menyebut dengan Istilah awan kendit ya Kendit itu menyelimuti Atau menyabu ya Nah ini ada awan kendit di atas sana Nah kita akan jump Nah inilah view merapi Pada hari minggu ya Minggu wagi Hari pasangan wagi Tanggal 7 Februari 2021 Pertempatan dengan ulang tahun saya ini Pada hari ini nih Ini spesial ya Spesial hari ini Cuaca cerah ya Udara sangat segar sekali ya Dan Inilah bagian dari Anugerah Tuhan ya Anugerah Tuhan Pemandangan alam yang sangat indah sekali Dan memang Harus kita syukuri ya Merapi lagi erupsi Erupsi itu mengeluarkan material ya Nah material itu Menjadi rezeki tentunya ya Buat semuanya Nah materialnya juga sampai sini ya Pak Yang banjir lahar hujan Ya di cek dam ini kita bisa lihat Nah ini material yang turun ya Yang turun Beberapa hari yang lalu ya Pasca terjadi banjir lahar hujan Ini belum seberapa ya Masih Wah masih Berapa kibik ini ya Ribuan mungkin juga Ratusan ribu atau jutaan kibik ya Yang masih tertahan di hulu sungai Boyong ya Ini Bukit Turgol ya Pak Angga ya Iya Di puncak Bukit Turgol itu yang sebelah mana itu Jadi paling puncak itu ada Petilasa Namanya Seh Cuma Dilkubro itu ya Di mana posisinya disini nih Di paling ujung Atas itu Yang atas ini ya Iya Jadi kalau Mau ziarah biasanya lewat lama Lekuan ini ya Jadi iya Tangganya dimana itu Tangganya ada di beberapa jalan setapak sebetulnya Ini belum dibikin tangga Karena Dengar-dengar sih Dengar-dengar Karena akan dijadikan salah satu Destinasi wisata Religi Nah ini sudah dibangun Akan sejalan untuk menuju ke sana Dari jalan palagan sampai urus Tapi masih berhenti di daerah Candi sana Iya Karena untuk Sekarang ini Untuk jalur ya Menuju Seh Cuma Dilkubro itu Ditutup ya Ya Karena memang jaraknya dekat sekali Dengan Arah ini ya Arah erupsi kali ini Yang dominan ke Sungai Boyong ya Masih dalam radius 5 km Masih dalam radius 5 km Ya ini kalau naiknya lewat sini ya Lewat yang lekuk ini ya Ada beberapa jalan setapak ya Ada beberapa jalan setapak Dan akhirnya berhenti di pucuk sini ya Paling ujung sana Ujung ya Ya terkait Yang ada di Turgo ini memang ada yang mengatakan ini Makovnya Tapi juga ada versi lain Ini adalah Petilasan Jadi apapun Terkait dengan kontroversi itu Ya masyarakat Terutama umat Islam Biasanya melakukan sejarah ya Kalau ini tidak ditutup ya Terkait dengan erupsi Selalu rame ya Terutama hari Selasratiwon Malam Jumat ya Hari-hari libur ya Itu selalu rame berziarah Dan memang harus mendaki ya Harus mendaki Dan membutuhkan stamina yang luar biasa ya Karena memang Medannya juga cukup terjal ya Pak ya Menanjat Menanjat ya Ya demikian Pemirsa terkait dengan Bukit Turgo dan Saya Cuma Gilkubro Kalau sebelah Sebelahnya adalah Pelawangan ya Inilah yang menjadi Penteng ya Alami Kenapa Kaliurang ini Dulunya Menjadi satu pilihan Menjadi satu pilihan Untuk dijadikan tempat wisata ya Kalau Luncuran ya Awan panasnya itu 4 kilo Kaliurang masih aman ya Masih aman Karena ada Penteng alami ini ya Pelawangan Pelawangan dan Turgo Sebelum Erupsi 94 ya Itu pos pengamatannya Ada di Pelawangan ini ya Iya Itu jaraknya berapa ya Dekat sekali ya Nah ini pelawangan ini ya Dulu pos pengamatan Gunung Merapi Sebelum pindah di Objek wisata ya Di Kaliurang itu Posnya ada disini nih Di ujung Akhirnya setelah erupsi 94 ya 94 Akhirnya dipindah ya Bergeser ke bawah Ya pemirsa sampai disini Video saya kali ini Dan semoga bermanfaat Tetap semangat Dan mudah-mudahan teman-teman Dimudahkan dalam mencari rezeki Rezeki yang lancar Yang berkah Yang barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya